Saudara Menko PMK Muhajir Effendi yang menjabat Wakil Ketua Satgas Judi Online mengusulkan korban judi online mendapatkan bantuan sosial. Sementara pemerintah diminta harus ada profiling dan data akurat untuk menerima bansos dari korban judi online agar tepat sasaran. Usulan korban judi online mendapat bantuan sosial dilontarkan oleh Menko PMK Muhajir Effendi yang menjabat Wakil Ketua Satgas Judi Online. Muhajir beralasan karena judi online menimbulkan dampak kemiskinan dan psikologi sosial bagi korbannya. Muhajir bilang pemerintah punya tanggung jawab terhadap warga miskin termasuk yang diakibatkan judi online. Deputi 1 Kemenko PMK Nunung Nurian Tono menambahkan, Terkait korban judi online yang layak mendapatkan bantuan sosial adalah yang masuk kategori kelompok miskin. Ini meruncuk pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kriterianya apa Pak? Kenapa? Kriterianya apa? Nah, jadikan begini kriterianya. Saya meruncuk dulu dari pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dibelihara oleh negara. Konteksnya adalah kriterianya, tentu kalau keluarga miskin, jadi tidak terkecuali siapapun, kalau keluarga miskin termasuk keluarga yang tadi orang tua atau ayahnya itu main judi online, dia masuk dalam kategori miskin, maka itu harus diberikan bantuan. Agar pemberian bansos untuk pelaku judi online tepat sasaran, pengamal Sosial Universitas Indonesia Devira Mawati menyatakan bahwa pemerintah perlu memprofil siapa saja yang perlu mendapat bantuan termasuk akurasi data. Sekarang dengan kehadiran teknologi gitu ya, update terhadap siapa yang misalnya hari ini yang awalnya menerima bantuan, kemudian tidak lagi menerima bantuan. Lalu yang kedua yang harus menerima bantuan, karena tiba-tiba karena PHK dan sebagainya itu harus secara transparan. Agar kemudian kita tidak lagi menemukan di lapangan belum adanya kebijakan yang baru ini saja, masyarakat masih merasa ada satu tidak tepat sasaran, kedua ada potensi penerimanya adalah orang-orang yang dianggap dekat dengan birokrasi yang mengatur data siapa yang berhak mendapatkan. Sementara Menteri Sosial Tririsma hari ini merespon usulan korban judi online mendapat penerima bansos. Pemberian bansos untuk korban judi online harus berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan penerimanya masuk kategori keluarga miskin.